Kalau ini kan mitra-mitra karena ini khusus untuk training, Bapak-Ibu. Selamat datang semuanya yang sudah hadir dari berbagai wilayah Indonesia dan mungkin ada dari luar Indonesia yang sudah bergabung juga. Selamat malam semuanya. Siap belajar ya, Bapak-Ibu semuanya. Selamat malam juga, Bapak-Ibu mentor yang sudah hadir malam hari ini. Dan seperti biasanya, Bapak-Ibu, jika nanti sudah seribu peserta dan Bapak-Ibu tidak bisa lagi masuk ke Zoom-nya, silakan Bapak-Ibu untuk ikuti training-nya melalui live streaming-nya di channel YouTube Best Corporation ya. Karena kita live-kan di sana, Bapak-Ibu. Tapi sebelum penuh untuk Zoom-nya, sebelum penuh di seribu peserta, silakan Bapak-Ibu langsung masuk ke Zoom-nya saja. Tadi sudah ada yang tiga kali training, ada yang baru training. Selamat datang semuanya untuk peserta baru yang hari ini baru mengikuti training. Selamat malam ya. Selamat bergabung semuanya. Selamat datang di training malam hari ini. Jangan sampai luar dari Zoom-nya, karena pasti akan ada materi yang luar biasa dari mentor-mentor kita. Dari Kapten tentunya, hari ini. Oh, dari Saudi juga sudah hadir ya. Dari Bandung, dari Samarinda, dari Sulawesi juga ya. Selamat malam. Iya, ini Ibu Sisi Kurniasi ini selalu hadir, Masya Allah. Bu Cici ya. Selamat malam, Bu Cici. Selalu hadir, luar biasa sekali ya. Nggak pernah absen nih. Luar biasa. Dari Hongkong juga, Gorontalo. Selamat malam semuanya. Coba ada mentor. Siapa lagi nih yang hadir malam hari ini? Oh, ada mentor kita, Bu Enda. Sudah hadir juga malam hari ini. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu mentor yang sudah hadir malam hari ini, mohon untuk di-rename sesuai dengan peringkatnya ya. Jadi, agar mudah dikenali. Jadi, Bapak-Ibu silakan rename. Silakan namai, namanya disertakan dengan peringkatnya masing-masing. Oke, udah 380 lebih pesertanya. Pesertanya, silakan di-follow up lagi. Sebentar lagi ya, materinya akan dimulai. Jadi, sambil di-share-share ya, Bapak-Ibu. Untuk segera masuk ke Zoom-nya. Iya, salam kenal ya, Bu Anik dari Surabaya. Masya Allah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Jangan sampai keluar dari Zoom-nya sampai selesai. Karena training-nya pasti akan ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya ya. Dan juga nanti akan ada sesi tanya-jawab. Jadi, silakan Bapak-Ibu yang mungkin ada pertanyaan ya. Silakan nanti boleh dipertanyakan ya, Bapak-Ibu ya. Karena akan ada sesi tanya-jawabnya. Dari Banteng, dari Aceh. Iya, salam kenal semuanya. Sehat selalu, Bapak-Ibu. Jangan lupa ya, jika sudah seribu peserta, Bapak-Ibu silakan ikuti training-nya melalui live streaming-nya Best Corporation. Dari Depok, selamat malam. Dari Ponorogo. Nah, di Saudi Arabia masih sore ya, Bu ya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Tetap semangat untuk membersamai. Dari Medan juga, Pekalongan juga. Sudah hadir. Tadi sudah absen ya, yang pertama kali hadir. Siapa nih malam hari ini? Sudah absen. Bu Ayu. Coba Bu Ayu tandain. Kita coba tandain lima orang yang baru pertama kali bergabung dan baru pertama kali ikut training. Bu Ayu list dulu namanya siapa. Kita kasih dia kesempatan untuk bertanya. Tapi, dia baru bergabung dan baru pertama kali ikut training. Dan baru bergabung juga. Nah, saya langsung ya. Bapak-Ibu, yang baru pertama kali hadir malam hari ini di training dan yang baru bergabung banget nih. Silakan absen ya. Nanti Bapak-Ibu boleh dikasih kesempatan nih untuk bertanya ya. Baru satu kali hadir. Coba, boleh ya katakan saya dari mana. Saya namanya siapa dan dari mana. Coba absen ya Bapak-Ibu yang pertama kali hadir. Yang baru hari ini ikuti training atau yang baru bergabung. Silakan untuk absen. Dan ditanya joinnya paket apa? Ya, boleh. Ini baru pertama dari Ciamis. Asep Suryadi, boleh. Nurul Bandung, Besi. Ya ya, kasih paketnya ya. Ada kopi. Baru gabung. Oke, lima orang pertama ya. Saya ambil lima orang pertama ya untuk bertanya. Oke, Kebni. Udah ada lima orang pertama ya yang udah dipilih secara acak. Yang malam hari ini baru pertama kali training dan baru gabung. Wah, ada dari Pontianak. Lima orang itu coba kita kasih kesempatan untuk mereka open. Itu bertanya ya yang udah Ibu Ayu pilih. Namanya, ada paketnya apa tadi. Kemudian coba di open mereka. Lihat satu-satu nanti Ibu Ayu catat pertanyaannya. Nanti setelah lima nanti saya resume untuk saya jawab ya. Siap, siap. Ya, di sini yang tadi saya pilih ya Bapak-Ibu semuanya. Ada Bapak Asep Suryadi ya. Tadi nih yang pertama kali absen Bapak Asep Suryadi. Terus ada Nurul dari Bandung. Paketnya basic. Terus Bu Anik ya. Paketnya basic. Dan Pak Rohit Bekasi juga basic. Dan Pak Tarmizi Bambi basic. Nah, tadi yang saya sebutkan. Bapak-Ibu silakan mulai ketik pertanyaannya ya. Enggak-enggak, kita live-kan Bu. Kita kasih kesempatan live Bu. Ibu buka mic-nya. Oh, sudah. Oke. Ya, training yang sudah sering ya. Kita kasih kesempatan dulu. Untuk yang baru pertama kali ikut training dulu. Oke, Pak Asep Suryadi. Coba ya, Pak Asep Suryadi. Tadi sudah absen ya, Pak ya. Baru pertama kali mengikuti training. Udah saya bunyikan, tinggal kita tunggu. Beliau bicara. Siap. Halo, Assalamualaikum, Pak Asep. Assalamualaikum. Baru pertama kali gabung ya, Pak? Iya. Masya Allah, selamat bergabung, Pak. Selamat datang di training malam hari ini. Ya, Pak Asep. Dari mana nih asam ini, Pak? Dari Ciamis. Si Amis, Masya Allah. Boleh, Pak. Mau bertanya apa malam hari ini? Oh, pertama kali nih. Apa ya? Pertama kali untuk prospek itu yang bisa closing. Gimana gitu lah caranya gitu. Perkenalan dulu, Bu. Perkenalan dulu paketnya paket apa? Paketnya basic. Basic. Bagaimana cara pertama kali prospek ya, sampai closing. Iya, iya. Kesana. Iya. Ada lagi, Pak Asep? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Siap. Oke, saya rekam pertanyaannya. Terima kasih sekali, Pak Asep. Selamat malam. Oke, yang kedua nih, ada Ibu ya. Ibu Nurul Bandung. Ini paketnya basic. Nurul. Nurul siapa ya? Bapak Ibu harus Nurul, Nurul, Nurul. Bentar, Kak. Nurul Yulia. Nurul Yulia, kayaknya Kak Nurul. Sebentar. Dari Bandung ya, gabungnya paket basic ya. Assalamualaikum, Nurul Yulia, Bandung. Assalamualaikum. Iya, Ibu Nurul. Selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, Ibu Nurul dari Bandung ya. Iya, Antapani, Bandung. Bandung paketnya basic. Ibu baru bertanya apa nih malam hari ini? Baru pertama kali hari, pertama kali training ya, Bu ya? Betul, saya baru dua minggu berjalan. Gabung di PT BES. Masya Allah. Silahkan Bu pertanyaannya malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, saya kan mengikuti arahan mentor bahwa untuk beriklan atau promosi atau istilahnya mengajak mitra kan, kita harus aktif di medsos ya, seperti Facebook, Instagram, TikTok. Nah, kebetulan saya lebih kepada di, untuk di awal-awal saya di status WA dulu. Setelah status di WA, yang kedua saya di TikTok, lalu di Instagram. Tapi, bukan tapi, yang kebanyakan respon itu di TikTok. Nah, yang secara langsung itu dari teman-teman, dari status yang menanyakan, apa sih itu PT BES dan lain-lain. Sudah saya jelaskan ini itunya, tetapi, apa ya, responnya tuh belum, seperti belum yakin. Pertama, yang kedua, belum ada dana atau modal. Nah, bagaimana solusinya untuk cepat bisa dapatkan mitra sampai closing. Terus yang kedua, gimana sih? Misalkan kalau mitra, calon-calon mitra itu biar yakin gitu, dengan PT BES. Padahal saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih sekali Ibu ya. Yang pertama, bagaimana solusi cepat dapatkan mitra sampai closing. Yang kedua, bagaimana meyakinkan calon mitra ya, Bu ya? Betul. Baik, terima kasih sekali Ibu Nurul. Selamat malam. Selamat malam. Iya, baik ya. Udah Ibu Nurul, udah tadi Pak Asep nih. Yang berikutnya Ibu Anik ya. Paketnya basic. Selamat malam, Bu Anik. Ini Aniknya Anik. Anik aja, Anik Fauziah. Atau Anik Fauziah nih. Bu Anik, cap yang berikutnya. Selamat malam, Bu Anik. Atau Pak Rohit, Bekasi. Paketnya basic. Pak Rohit. Baiknya Pak Bu Anik dan Pak Rohit. Apakah sudah bisa open mic? Udah tapi itu nama Anik tadi ada dua loh. Silahkan itu yang Anik aja ya. Ya, yang tadi ya, Bu Anik yang dari, yang paket basic. Tadi dari mana tuh? Belum nggak nyebutkan untuk wilayahnya. Boleh di open mic ya. Atau Pak Rohit dulu boleh. Dari Tansel kok. Dari Tansel ya, Bu. Assalamualaikum. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Halo, Bu Anik dari Tangerang Selatan ya, Bu. Bukan saya dari Kalsel. Oh, Kalsel. Masya Allah ya, sampai salah dengar. Mohon maaf, Bu ya, dari Kalsel, Bu Anik. Ya, Bu. Baik, baru pertama kali hari, eh, pertama kali ikut training ya, Bu ya, hari ini. Iya, betul. Iya, Ibu, pertanyaannya apa nih malam hari ini? Begini, saya ingin gimana supaya bisa cepat mitra gitu. Caranya gimana dan closingnya gimana. Closing. Ya, jadi untuk dapetin mitra dan sampai closing ya, Bu ya. Ya. Oke, baik. Ada lagi, Bu? Ya, belajar. Baik, Bu Anik, terima kasih sekali. Selamat malam. Oke, baik ya. Setelah Bu Anik, ini ada Pak Rohit. Pak Rohit, selamat malam. Pak Rohit. Nih, tadi udah absen nih Pak Rohit. Dari Bekasi. Paketnya basic. Selamat malam, Pak Rohit. Pak Rohit, malam hari ini baru pertama kali ikut training. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohit. Asli saya di Bekasi, umur 20, Coach. Nah, jadi saya mau nanya, Coach. Gimana sih caranya menjalankan bisnis ini, Coach? Cara menjalankan bisnisnya ya. Itu aja, Coach. Itu saja. Baik, terima kasih sekali Pak Rohit. Selamat malam. Selamat malam. Selamat juga. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir yang akan pertama kali dijawab nih, dari Patarmizi, dari Jambi Basic. Boleh, Patarmizi. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Saya baru bergabung di Zoom ini. Saya pernah bergabung di PDPS kurang lebih lima bulan. Lima bulan. Baik, Pak. Dari Jambi ya, Pak? Ya, betul. Pertanyaannya apa, Pak, malam hari ini? Gimana caranya kita mendapatkan yang 1 miliar itu, Hos? Bagaimana cara mendapatkan luksuri 1 miliar? Karena saya sudah mengikuti trik-trik dari mentor-mentor yang di atas saya. Saya, Alhamdulillah, sudah bisa beriklan. Jadi, kendalanya saya sempurna spam ini, Pak. Gimana, Pak? Saya kan bisa beriklan, ya. Terus ya, kendala dalam bulan ini saja sudah seminggu sekali kena spam itu, Pak. Apa solusinya, Pak? Ya, jadi Bapak ingin arahan untuk online, ya? Untuk upload online, ya? Ya. Baik, ada lagi, Pak? Ada lagi pertanyaannya? Ada, Hos. Itu saja, Hos. Baik. Terima kasih sekali, Pak Tarunji. Baik ya, Bapak-Ibu semuanya. Lima pertanyaan dulu nih di awal yang akan dijawab oleh Kapten, ya. Malam hari ini. Nih, yang pertama ada pertanyaan dari Pak Asep dulu, ya. Pak Asep, bagaimana pertama kali prospek sampai closing? Gimana caranya prospek sampai closing, Keb? Tapi ini pun rata-rata pertanyaannya gitu. Ada dari Bu Nurul juga sama, ada pertanyaan yang sama, ya. Sama Bu Anik juga. Nah, ini gimana caranya biar dapat mitra dan dapat mitra sampai closing, ya? Jadi caranya sampai closing, bagaimana caranya, Keb? Oke, betul, ya. Siap. Oke, tetap, ya. Terima kasih, Bapak-Ibu yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu belajar. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang hadir belajar malam hari ini. Semoga berkah, ya, belajarnya. Dan dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan bisnisnya. Amin. Amin. Yerbal Alamin, ya. Oke, tadi ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya rata-rata tadi, oh, sama semua, ya. Bagaimana cara menjalankan bisnis ini, gitu ya. Cara menjalankan bisnis ini. Coba, saya. Oke. Saya dekatkan dulu. Bila gak. Suara saya jelas, ya, Bu Ayu? Jelas, Keb. Jelas, ya. Jadi gini, Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu, ada nggak yang sudah bergabung, masih membawa flipchat? Bu Ayu, ada nggak flipchat di situ? Flipchat. Situ ada nggak flipchat? Lama, kan. Flipchat lagi ada, ya? Iya. Oke. Bapak-Ibu, ketika Anda mengikuti presentasi, mungkin di seminar, ataupun Anda membaca flipchat bisnis, di sana dijelaskan sebenarnya, bahwa cara mengerjakan bisnis ini, yang awal banget, yang paling mudah, yang paling basic banget, itu disana dijelaskan dengan, disingkat dengan tiga huruf. P, C, A. Nah, ya kan? Disingkat dengan tiga huruf. P, C, A. P adalah pakai, artinya gini, ketika kita bergabung di bisnis ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita pakai produknya. Ya, kita pakai produknya dulu. Buat apa sih Pak pakai produknya? Saya kan pengen punya mitra. Nah, ini dia. Jadi, kita pengen punya mitra, kita kan nanti pengen cerita-cerita ke orang tentang bisnis ini, ya kan? Ya, kita pertama pakai produknya dulu. Buat apa? Supaya kita bisa testimoni, supaya kita punya pengalaman pribadi, secara langsung, Bapak-Ibu. Sebentar ya. Ternyata gambar saya belum kelihatan, mohon maaf. Karena saya salatkan Bu Ayu tadi. Ya. Sebentar. Sebentar, sebentar. Saya akan miut dulu, saya akan miut dulu yang lain, ya. Oke. Jadi, Bapak-Ibu, cara yang awam banget dikerjakan adalah PCA, pakai cerita ajak. Jadi, kita pakai produknya. Contoh ya, contoh yang dirakokkan oleh saya dan teman-teman juga dulu. Waktu awal kita bergabung, dulu awal-awal kita produknya nggak banyak. Produknya kita cuma ekorising waktu itu. Jadi, kita cuma pakai ekorising di kendaraan kita, kita langsung merasakan itu manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama kita rasakan bukan hemat memang, tapi tarikannya itu enteng. Jadi, begitu kita pakai di kendaraan kita, tarikannya itu enteng, kemudian akselerasinya jadi enak gitu kan, tarikannya enteng, powernya bertambah, dan ternyata memang ada efek penghematan. Setelah kita gunakan, beberapa waktu ternyata habisnya lebih lama. Nah, dari situlah kita udah pakai, kita udah merasakan manfaat, baru kita P, C, lompat ke C. C itu apa? Cerita. Kita cerita, eh, aku pakai ini loh, pakai ini ternyata beneran lebih enak loh, tarikannya lebih enteng, kemudian juga lebih hemat gitu. Biasanya misalnya aku PP nih, tempat kerja biasanya, itu biasanya tiga hari habis, misalnya begitu. Kemudian sekarang lima hari baru habis, padahal jalurnya sama. Nah, itu contoh Bapak, itu contoh saja. Jadi pakai cerita, baru ketika orang itu bertanya, bagaimana caranya, nah, ini nanti ada acaranya nih, nanti malam ada sosialisasi penduduk ini, nanti malam ikut ya. Jadi kita baru ajak, ajak atau arahkan dia untuk ikut acara seminar, atau sharing Bapak-Ibu. Jadi cara yang paling dasar seperti itu, pakai cerita ajak, pakai cerita ajak. Itu cara yang paling dasar. Ya, itu. Kemudian, cerita. Cerita di sini, cerita di sini bisa berpotensi cerita tentang produk tadi, bisa juga cerita peluang usaha. Misalnya begini, ya kita di PTBS ini kan ada slogannya tuh, gue berkah nuribah gitu kan. Kemudian ada mentor-mentor yang ceritanya berhasil. Bisa lurah sutang segala macem. Kita tinggal cerita saja kepada ya orang yang menurut kita cocok mendengarkan cerita itu. Contoh saya cerita ke teman saya, yang teman saya itu punya utang. Saya bilang, Mas, gitu kan. Mas, Mbak, atau Om, gitu ya. Om, Om, mau nggak lunas utang? Mau dong, gitu kan. Karena kita tahu dia punya utang, gitu kan. Kita, mau nggak lunas utang? Nih Om, saya tunjukkan testimoni, saya tunjukkan sebuah video, orang-orang yang sukses, yang berhasil lunas utang, miliaran bisa lunas. Sedangkan utang dari Om tersebut atau orang yang kita ceritakan, mungkin cuma 50 juta, 100 juta, 500 juta, atau mungkin berapa puluh juta. Kita ceritakan, ternyata yang punya utang miliaran aja bisa sukses, gitu. Yuk, kita ikut belajar caranya. Jadi habis cerita, kita ajak. Pakai cerita ajak. Cerita terus ajak ke mana? Ke acara. Itu gimana tuh caranya? Dia pasti tanya begitu, kan? Nah, saat dia bertanya seperti itu, tugas teman-teman itu mengarahkan ke acara. Ya, mengarahkan ke acara atau mengarahkan untuk dia ikut penjelasan lewat mentor Anda, gitu. Jadi, di awal-awal seperti itu caranya. Itu di awal-awal, ya. Di awal-awal saja. Jadi, cara yang paling basic, cara yang paling dasar, ya PCA. Ya, seperti itu. Gak masalah. Gimana kalau kita sendiri banyak utang? Ya, gak masalah. Di situ kita kan bukan ngajarin cara, bukan kita yang ngajarin. Kita ngajak dan kita menceritakan tentang orang-orang bisa lunak utang di sana. Dan kita ngajak dia belajar bareng-bareng di sana, gitu. Jadi, no problem. Sama dengan kayak, gimana kalau kita masih miskin? Ya, ya memang kita gabung di sini rata-rata karena masih miskin, karena masih kurang ruang, kan? Akhirnya kita ajak orang lain, meskipun kita juga belum sukses. Gak masalah, gitu. Intinya, teman-teman, kita itu bercerita ya tentang sebuah solusi yang cocok buat orang yang kita ajak ngobrol. Nah, yang jadi problem kenapa banyak orang itu tidak cocok adalah teknik berceritanya belum menguasai. Yaitu kadang-kadang banyak yang mengajak orang bisnis, tapi saat kita memberikan ajakan itu, kita tidak basa-basi dulu. kita tidak menggali data dulu. Kita ujuk-ujuk datang nawarin. Kayak, yuk ikut bisnis ini yuk, gitu. Ujuk-ujuk datang nawarin. Sehingga dia merasa itu bukan solusi buat dia. Dia merasa ini bisnis apa sih kalau ngajak-ngajak orang, kayak gitu ya. Nah, tapi ya ketika kita basa-basi dulu, misalnya kita ngobrol dulu, gimana keadaannya, keadaannya gimana lancar, gitu kan. kita jadi tahu bahwa dia itu butuh solusi. Baru kita berikanlah sebuah solusi, gitu loh. Jadi, PTB atau usaha ini itu solusi dari permasalahan dia. Bukan kita tawarkan, tapi dia belum sadar kalau itu solusi. Nah, di sini ada proses pendekatan, ada proses komunikasi, ada proses menyelami dulu, ya menyelami dulu ke dalam orang yang pengen Anda ajak. Maka mengajak itu tidak, yuk bisnis ini yuk, nggak gitu langsung, gitu. Ada sih memang orang yang mau seperti itu langsung, tapi kebanyakan kalau langsung diajak begitu, to the point begitu, kebanyakan langsung negative thinking. Jadi, kita perlu ngobrol santai, kita perlu prospect dulu, kita perlu cari tahu apa kebutuhan dia dulu, baru kita kasih solusi. Pakai cerita ajak. Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang, orang baru. Nah, orang baru itu orang yang baru-baru banget, ya. Yang baru-baru banget, itu kan banyak banget, itu nggak bisa menjelaskan. Ingat, di sini orang baru itu tidak wajib menjelaskan. Yang belum bisa itu nggak wajib menjelaskan. Maka di sini ada namanya tim, ada sponsor, ada tim mentor, ada grup, gitu ya. Di sini teman-teman harus pandai-pandai memanfaatkan tim player atau kerja tim. Jadi, kita itu cuma cerita, begitu orangnya penasaran, kita ajak dia ketemu dengan orang yang bisa jelasin. Kita kenalkan, kita lempar. Tapi saat lempar, itu sambil ditemani, sambil disambungkan. Kalau telpon, ya disambungin bertiga. Kalau misalnya ke acara, ya langsung diajak ke acara, dipertemukan, ke seminar atau ke home sharing. Ketemu dengan mentor yang udah berhasil, yang udah bisa jelasin. Jadi tugas kita itu sebagai jembatan, Bapak Ibu. Sebagai jembatannya. Itu orang-orang baru tugasnya sebagai jembatan saja. Jadi, Anda berlatih cara mengenalkan orang ke orang. Gampangnya begini, Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda cari tahu dulu permasalahan hidup dia, kemudian kenalkan dia dengan saya. Gampangnya begitu. Anggap saja saya mentornya. kenalkan dia dengan saya. Saya mau tanya balik sekarang Bu Ayu. Gimana cara Bu Ayu kenalin tetangganya Bu Ayu ke saya? Coba Bu Ayu sekarang yang jawab. Coba ya, cara menginal ini. Gimana caranya biar tetangganya Bu Ayu itu mau ngobrol sama saya? Berarti kan dia harus merasa butuh. Betul nggak? Betul. Nah, dibikin begitu dulu. Teman-teman yang bikin begitu dulu ke dia, baru ngobrol sama saya. Ingat, saya ini solusi. Jadi, saya bukan nawarin. Beda. Saya bukan, jangan jadikan mentor sebagai marketing sales yang nawarin. Beda. Mentor itu solusi. Anda menjadi jembatan di antara mereka, Anda melakukan edifikasi, ngejual. Ngejual bahwa di sana itu permasalahan dia itu bisa beres. Nah, kita coba. Coba bayangkan dulu, jangan kasih contoh dulu. Bayangkan gini aja, Anda bisa nggak ngenalin teman Anda ke saya. Oke. Ngenalin keluarga Anda ke saya. Ngenalin prostekan Anda ke saya. Cara ngenalinnya kira-kira gimana? Kalau bayu gimana kira-kira? Supaya dia mau kenal sama saya. Contoh gini ya, Kep ya. Contoh kita menghadapi orang yang lagi terjerat hutang ya. Gitu kan. Terjerat riba. Banyak sekali. Jadi gini, Bapak Ibu semuanya kan. Kalau tadi Bapak Ibu berkendala dengan, karena kitanya pun misalnya, belum sukses. Kita belum kayak misalnya kan kayak gitu. Nah, kita dengan cara mengedifikasi mentor kita. Contoh seperti ini. Pak, misalnya, eh, teman saya nih ya, contoh. Kak, mau nggak lunas hutangnya? Mau nggak lunas hutangnya? Saya kan kayak gitu. Ah, gimana nih caranya? Nih, ada, apa, mentor kita ya, ada orang yang memang bisa kita jadikan seorang mentor untuk kita yang akan mengajarin kita nih. Gimana caranya kita bisa terbebas dari hutang dan riba? Nah, mau nggak kakak saya kenalin? Karena insya Allah kak, bisa jadi solusi nih untuk kita bisa terbebas dari hutang dan riba. Nah, biasanya orang seperti itu akan langsung mau ya dikenalin karena apa? Kondisinya beliau sedang terjerat riba. Nah, dari situ biasanya dia tertarik untuk berkenalan, barulah kita konfirmasi nih ke Kapten. Atau kita sambungkan telepon bertiga ya, karena misalnya kondisinya jauh. Tapi kalau kondisinya dekat, boleh langsung diajak untuk ketemu dengan Kapten gitu. Biasanya di, jadi memang harus pendekatan persuasif dulu ya, Keb ya, kebutuhannya orangnya apa. Kalau memang dia lagi terjerat hutang, ya bisa dengan caranya seperti itu kita edifikasi kalau ada orang yang bisa memberikan kita solusi loh untuk kita terbebas dari hutang dan riba. Nah, nanti siapa orangnya? Nah, nanti barulah kita kenalkan ke Kapten gitu, disambungkan telepon bertiga atau dipertemukan kepertemuan Keb. Biasanya caranya seperti itu. Oke, betul banget. Yang gue ayo sampaikan tadi, sebuah contoh ya Bapak Ibu, itu namanya teknik edifikasi. Jadi tugas yang, ini yang baru-baru, itu beda-beda, caranya beda-beda. Tapi, kali ini kita buat satu sampel bahwa yang baru banget, suka kan belum bisa jelasin, belum bisa presentasi, belum bisa ngomong panjang-panjang, gitu kan. Tugas Bapak Ibu itu jadi jembatan. Ingat, poin bayangin aja jembatan. Bayangin aja jembatan. Ya, caranya mengenalkan orang kepada orang lain yang lebih berhasil, itu gimana caranya? Bayangin aja begitu. Jadi tugas Anda itu jadi jembatannya, Bapak Ibu. Ya, cara jadi jembatannya gunakanlah teknik kalau kami menyebut edifikasi. Edifikasi itu menceritakan tentang seseorang yang telah sukses, misalnya. Atau yang telah berhasil membantu ribuan orang di Indonesia itu bisa lunas utang. Bahkan mereka pada bisa beli mobil, punya rumah cash. Gitu kan. Nanti kita belajar sama beliau. Beliau orangnya humble kok enak banget. Yang penting kitanya benar-benar mau belajar, gitu. Nah, kalau dia tanya itu gimana sih caranya? Ya, justru itu kita nanti diajarin sama beliau gimana caranya. Itu gimana caranya? Jadi kita kita gak perlu menjawab gimana caranya. Tugas kita menjembatannya aja sampai ketemu sama mentor yang bisa presentasi. Ini yang pemula banget, Bu Ayu. Meskipun pemula, meskipun pemula tetap ada pekerjaan. Pekerjaannya adalah pinter-pinter melakukan edifikasi mentornya. yang bakal membantu dia presentasi. Itu yang paling yang paling apa namanya ya? Yang paling simpel. Dia gak ngomong hal-hal yang aneh-aneh karena dia belum bisa. Dia cuma ngenalin. Ini dulu, Bu Ayu pernah saya lakukan mentoring online. Saya punya mitra-mitra itu TKW di Saudi, Dubai, Abu Dhabi, Hongkong, Taiwan, kan kita gak pernah ketemu. Waktu saya punya mitra satu orang namanya Ibu Wihel, Ibu Wihel itu salah satu mentor yang alhamdulillah juga sudah berhasil sekarang, saya cuma ajarkan begini ke Bu Wihel. Bu Wihel waktu itu masih di luar negeri, sama-sama TKW. Sama-sama masih kerja di luar negeri. Maksudnya dia kerja, dia protek temannya juga yang kerja tapi sama-sama online. Artinya gini loh, antar rumah yang beda, antar negara beda, tapi sama-sama TKW, dia prospek online, terus dikenalkan ke saya yang di Indonesia. Saya bilang, pokoknya gini Bu cara kerjanya, kenalkan temannya ke saya. Kalimatnya gitu doang, kenalkan temannya ke saya. Saya ajarin cara mengenalkannya seperti yang Bu Ajo tadi lakukan. Akhirnya setiap hari saya online dikenalin dengan temannya satu per satu yang online semua dikenalkan dan mereka seneng dikenalkan itu. Ya kan? Karena yang jelasin ganteng. Berjanteng. Enggak, ini intinya adalah jadi jembatan. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Inti yang saya jelaskan paham ya? Menjadi jembatan. jadi jembatan. Jadi tugas kita ngenalin. Ngenalin. Akhirnya saya yang presentasi. Saya yang jelasin. Saya yang tanya jawab. Saya yang mengolah bahasa. Begitu dikenalkan saya mulai mengolah bahasa. Tapi kan mentor masih sudah punya ilmu. Gitu kan? Saya olah bahasa kayak gini. Udah berapa lama kerja? Saya olah bahasa bahasa bahasa. Udah 8 tahun Masya Allah 8 tahun ya. Wah berarti itu pulangnya 8 tahun. Iya saya belum pulang sudah 8 tahun kayak gitu misalnya. Masya Allah hebat banget ya. Jadi itu ada teknik-tekniknya nanti. Nah itu nanti serahkan ke mentor lah. Mentor itu tahu teknik komunikasi yang lebih baik itu tahu. Nah tugas orang baru adalah mengenalkan ke mentor yang bisa presentasi. Oke. Jadi teman-teman sekarang catat siapa mentor di grup Anda yang bisa presentasi. Oke catat ya. Tugas Anda menjadi jembatan mengenalkan ngelempar pertanyaan saya siapa mentor di grup tim Anda yang bisa presentasi. Ayo. Kalau udah ada tugas Anda tinggal mengenalkan setiap hari. Kita lagi ngobrol nih sama teman kita lagi ngopi. Ya. Kita kalau saya dulu beda waktu loh. Bapak Ibu waktu saya awal-awal memulai bisnis ini saya kurang tidur. Karena perbedaannya itu lumayan. Bisa sekitar 4 jam ya. 4 jam. Kalau nggak salah beres kerja. Itu TKW-TKW itu baru beres kerja sampai malam kan. Baru beres kerja. Saya padahal udah teler gitu loh. Tapi ya karena saya berjuang ya saya lakukan gitu. Ya kan. Jadi memang beda waktu. Kalau sama Taiwan mungkin perbedaannya cuma 2 jam. Gitu kan. Sama Hong Kong mungkin perbedaannya cuma 1 jam 2 jam ya. Kalau sama Arab-Arab itu sekitar 4 jam bedanya. Itu lumayan banget. dulu awal-awal saya lumayan memforsir ya. Kenapa? Saya pengen membantu tim mitra-mitra itu biar sukses. Saya pengen bahwa kalau dia percaya dengan saya saya akan bantu dia. Alhamdulillah. Ya seperti Ibu Ratna ya. Udah bisa meraih mobil. Ibu Wehel dari TKW Jeddah juga udah meraih mobil gitu ya. Pokoknya orang yang mau percaya itu saya bantuin gitu waktu itu. Jadi tugas kita itu membantu tugas teman-teman menjembatani mengenalkan. Ini yang paling basic Bu Ayu. Itu yang paling basic. Yang benar-benar kosongan tugasnya cuma gimana caranya bisa ngenalin gitu. Nah gitu ya kira-kira ya. Itu yang paling gampang. Nah pertanyaan saya kan saya udah kasih tau nih tipsnya tentang tips yang pertama menjadi jembatan mengenalkan ke mentor yang bisa presentasi. Pertanyaan saya siapa tim di tim Anda yang bisa bantu Anda presentasi. Pikirkan dari sekarang. Jangan sampai bilang gak ada. Ayo. Iya betul. Karena syaratnya tadi cara yang saya ceritakan bisa terjadi syaratnya ada mentor yang jadi mesin presentasi. Kalau dalam contoh tadi saya yang jadi mesin presentasi. oke. Kalau di dalam di dalam grup Anda masing-masing siapa mesin presentasinya? Dicari dulu ya. Nih mentor yang bisa presentasi jangan juga ya Kev nanti ngenalin ke mentor juga yang gak bisa ngomong juga. Jadi nantinya bingung doangnya bingung. Oke. Itu cara-cara yang pertama Bu Ayu. tapi boleh itu diamalkan dulu ya. Cuma kan ada syaratnya mentornya ada gak punya mentor gak? Anda disponsori oleh siapa? Siapa sponsor Anda? Nah Anda bisa bertanya ke sponsornya. Sponsor Anda bisa jadi mentor bisa jadi dia juga belum jadi mentor. Jadi Anda tanya Bang Mas kalau misalnya saya mengenalkan prospekan yang bisa bantu presentasi itu siapa? Itu. Ditanya. Oh Pak ini nanti bisa bantu yang penting mengenalkan. Jadi Anda tanya dulu ke tim. Oke. Mentor saya Pak Ube mantap tuh Pak Ube kemarin saya jalan-jalan ke Surgi bareng Pak Ube kemarin. Ya. Kak Ayu bicara sama kakak siapa? Kak Ayu itu ada yang tanya bicara sama siapa? Katanya. Bicara sama Kapten ya Bu ya. Nanti boleh pokoknya searching Kapten Nurholis nanti Bu akan tahu beliau siapa. Masya Allah. Mentor saya Mas Gibran katanya. Ini basicnya tadi udah dikasih tahu jadi yang bener-bener baru banget gak usah khawatir ya. Bapak Ibu udah punya solusi ya. Mentor saya Mas Ayub wah mantap tuh Mas Ayub kemarin juga saya jalan-jalan bareng Mas Ayub juga deh. Pak Ube Mas Ayub Pak Reza banyak tuh Pak Teguh Haji Rizky tadi barusan saya sama Haji Rizky di Bekasi training ALT masih pakai seragam ALT Mentor Pak Algyan ya kan itu mentor-mentor hebat semua saya kenal mereka orang-orang begini semua biasanya kalau rajin kepertemuan nanti ketemu beliau-beliau nih di Zoom ya Bapak Ibu betul oke Bu Ayu coba kita geser ke pertanyaan yang selanjutnya tadi ya tadi baru satu tip yang saya lakukan betul yang tadi kan gimana prospek nih sampai closing untuk pemula banget tadi udah dikasih tahu nih sama Kapten ya nih yang berikutnya ada tadi dari Bu Nurul jadi yang gimana sih untuk meyakinkan calon mitra agar mau bergabung dan juga yang beralasan gak ada modal cap calon-calon mitra yang gak ada modal gitu pernah udah dijelasin panjang lebar ya asam bezet tapi masih ragu dan untuk gimana caranya untuk yang gak punya modal gitu alasan calon mitra yang gak punya modal cap oke mantap banget ya pertanyaannya ini mantap banget karena ini mewakili wah saya yakin 99% ini pertanyaannya mewakili ya kan jadi saya yakin bahwa memang kebanyakan saya mungkin 90% lebih ya itu kebanyakan orang mau bergabung itu alasannya itu belum ada modal belum ada modal atau gak ada modal katanya sekarang sekarang coba saya mengingat kembali saya mengingat kembali dulu waktu awal-awal saya mengenal bisnis saya juga dulu gak ada modal tapi anehnya kenapa saya bisa join ya nah oke itu satu dulu ya kemudian saya cek mentor-mentor yang sekarang sukses saya cek mereka kebanyakan diantara mereka juga gak ada modal tapi anehnya kok sekarang mereka sukses dan dulu akhirnya bisa join betul itu oke yang kedua yang ketiga kita cek Bu Ayu Bu Ayu punya modal gak nah dicek ya bener sama gak ada modal Cap kalau bilang gak ada modal gak ada uang itu memang gak ada kalau gak diada-adakan betul gak tapi terkini kebutuhannya Cap kebutuhannya ingin berubah gak kehidupannya ingin jadi lebih baik gak ingin lunas tetang riba gak nah itu pertanyaannya ya Cap oke dari yang tadi saya sampaikan ya pertama tentang saya pribadi tentang mentor-mentor Anda tentang Bu Ayu saya simpulkan bahwa alasan tidak ada modal itu sebenarnya tidak berlaku bagi orang yang sudah yakin ya nah alasan tidak ada modal itu hanya berlaku bagi orang-orang yang belum yakin kalau disini bisa sukses dia cuma ngeles pakai bahasa tidak ada modal bukan tidak percaya gak ada modal memang gak ada modal tapi maksud saya kalau orang yang sudah yakin bahwa ini jalan sukses dia akan cari gimana caranya karena ini jalan untuk sukses ya saya mau tanya Bapak Ibu ada gak yang jadi orang tua dari anak-anaknya ketika anak-anaknya mau bayar sekolah dan gak ada duit apakah Bapak Ibu akan bilang oh gak ada duit pasti dia usahakan banget Cap gimana caranya betul kan Bu Ayu pernah gak sering gak ngalamin gak ada duit buat ini buat itu dulu gak ada duit gak ada duit tapi kenyataannya bisa Cap untuk kita beli itu karena diusahakan dicari-cari jika diusahakan jadi jadi intinya adalah orang yang beralasan bahwa belum ada modal itu Bapak Ibu dia sebenarnya belum yakin Bapak Ibu belum yakin bahwa business ini itu bisa jadi solusi buat hidup dia jadi Bapak Ibu perlu meyakinkan ulang perlu motivasi ulang perlu pendekatan ulang perlu cara pendekatan yang berbeda dari sebelumnya perlu follow up pendekatannya kalau sendiri gak mempan berdua kalau sama Anda gak bisa sama sponsor sama Anda gak bisa ketemukan sama mentor Anda yang bisa meyakinkan jadi intinya dia belum yakin itu ya itu dia belum yakin karena kami juga gak ada modal tapi berakhir dengan join dan banyak cerita semacam itu dan saya yakin di depan saya banyak yang gak ada modal tapi akhirnya join coba ngaku yang dulu gak ada modal tapi kok bisa join coba ngaku sekarang ayo ayo kita cek coba ngaku ya coba siapa yang gak ada modal tapi join nah jadi bukan teori Bapak Ibu banyak orang kalau cuma bilang gak ada modal ini semuanya orang kebanyakan 90% gak ada modal tapi kenapa ya Anda bisa join padahal gak ada modal saya bisa join padahal gak ada modal karena ternyata kita ini meyakini dan ngotot kalau kita mau sukses disini kita cari-cari ya oke jawabannya udah tau ya jawabannya adalah Bia belum yakin perlu diyakinkan ulang perlu dimotivasi ulang perlu pendekatan ulang oke perlu diberikan solusi kalau saya kasih motivasi begini ini salah satu kalau ada orang gak ada modal dia kurang motivasi atau mungkin dia Bia Yuk dia kayaknya belum dapat tips cara cari modal ya oke nah saya suka kasih tips mau gak saya ajarin cara cari modal saya bilang gitu tuh ada yang jual TV per kakas Masya Allah saya modal menjem Wah Masya Allah jual jual sawah berapa hektar kegedean lah kegedean ya padahal kan pagi tertibisi aja seenggak harus sampai jual sawah kayaknya iya kan modalnya itu gak gede kecuali dia joinnya priority ya priority 77 gelang istri dijual bunda enda juga berhutang kata bunda enda ya udah peraih tertinggi di PTB luxury aja pinjam kata ngutang dulu waktu pertama kali gabung ada yang jual kambing hasil kerja sebulan Masya Allah ini buat inspirasi bagi teman-teman yang mungkin masih belum bisa meyakinkan orang kalau saya saya gini yakin gak mau sukses gitu kan ya mau gitu kan bisnis ini seandainya seandainya udah punya modal nih dan kita kerjakan terus nanti tahun depan kita bisa umur baru yang bisa sukses mau gak mau kan kejawabannya jadi masalahnya cuma modal doang gitu kan iya modal aja masalahnya serius masalahnya cuma modal karena kalau masalahnya cuma modal itu bisa dicari saya bilang gitu ada beberapa cara setidaknya ada enam cara untuk cari modal yang pertama minta minta misalnya ya misalnya gini ada orang tua mau usaha di PTB dia gak punya duit dia gak punya duit dia ngomong ke anaknya ini contoh ya ini contoh nak aku mau ikut bisnis itu gitu kan minta tolong dong bantuin modalin mama gak punya modal itu contoh orang tua minta ke anak oke ini nomor satu minta atau sebaliknya anak minta ke orang tua iya kan iya kan anak minta ke orang tua kenapa saya bilang itu bisa ya bisa dulu juga traditur dia minta duitnya dulu juga dia bayar dia bayar ini itu dia bayar ini itu juga minta duitnya gitu kan artinya ya minta aja kalau memang wah Supri minta ke anak katanya kalau memang masih ada yang anda mintain ya minta aja untuk yang terakhir kali ya untuk yang terakhir kali gitu ya oke paham ya cara pertama tapi kalau cara minta ini memang sudah gak ada yang bisa diminta lupakan cara ini emang udah gak ada artinya anda gak bisa minta siapa-siapa lagi kayak saya dulu saya gak bisa minta siapa-siapa lagi ya jadi saya gak pakai alternatif cara minta gitu karena saya udah lepas tangan dari pembiayaan orang tua dan saya gak mau nge-repotin orang tua dan saya gak minta apa-apa ke orang tua jadi artinya kita udah gak bisa minta lagi tapi selama anda itu masih bisa minta ya minta aja gitu ngumpung masih bisa gitu oke ya itu nomor satu nomor dua adalah dengan cara gajian tadi ada yang jawab gajian satu bulan gitu kan dikumpulin buat join bisa ya itu nunggu gajian Bu Ayu misalnya Bu Ayu nih belum gabung di PTB Bu Ayu kan kerja nih punya gaji misalnya 3 juta misal misalnya terus harus join di PTB itu modalnya di awal yang basic 2,6 ya mungkin 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 Bu Ayu kalau ngumpulin dari gaji murni mungkin dibagi dua lah ya mungkin dua bulan baru kita join setengahnya buat kehidupan dan sebagainya mungkin begitu itu bisa karena dia kerja pertanyaan saya yang gak kerja gimana yang gak kerja kan gak bisa nunggu gajian masa cari kerja dulu kelamaan ya kan kelamaan oke itu contoh yang pertama minta kalau ada yang kedua nunggu gajian kalau punya gaji kalau punya gaji ya gak punya gaji gak usah dipikir kan gak punya gaji oke pakai cara ketiga ini cara cepat jadi kalau mau join itu harus cepat mikirnya cara ketiga yaitu dengan cara jual ya yang gak kerja pusing tenang dulu ya yang gak kerja pusing dengan cara menjual sesuatu yang bisa dijual ya kan menjual sesuatu yang bisa dijual untuk modal apa ya apa aja yang kira-kira bisa dijual ada yang tadi jual cincin ada yang tadi jual perkakak ada yang tadi jual kulkak ada yang tadi jual persiasan ada yang jual motor butut ya ya cuma 2,5 kan gak mungkin motor baru ya kan pasti motor bekas gitu kan atau mungkin atau mungkin jual sekaligus bagi butuh gitu kan dijual gitu dan sebagainya banyak ya tapi kalau gak bisa jual gimana contoh saya punya handphone pas saya mau jual masih belum cukup juga gitu kan ya gak apa-apa kita kan niatin aku mau jual tapi sayang nanti gimana ya oke selain jual ada cara ada cara yang keempat yaitu gade itu secara logis masih bisa dilakukan cara logis ya saya saya melakukan cara yang keempat waktu itu kebetulan kebetulan saya punya laptop waktu habis kuliah habis kuliah saya punya laptop saya taruh di pegadean untuk modal karena gak ada cara lain ya dan nanti kalau namanya pegadean itu kan harus diambil ya kalau gak diambil hilang ya bu gitu kan tapi saya gak perlu pikirin lagi kenapa karena saya niatkan untuk modal kalaupun misalnya saya udah prediksi seandainya saya gak bisa ngambil nih laptop saya ikhlasin kenapa kan yang penting saya udah join ya betul yang penting saya udah join karena join lebih penting impian sukses saya lebih berharga daripada laptop saya akhirnya saya putuskan gak ada cara lain saya jual ke temen laptopnya gak ada yang beli saya tawar-tawarkan ke mentor-mentor gak ada yang beli akhirnya saya taruh pegadean langsung cair duitnya tapi ingat Bapak Ibu saya ketika memutuskan itu saya udah ikhtiar menjual ke orang-orang tapi gak ada yang beli kemudian kalaupun saya gadekan saya udah niat kalau ini saya gak bisa ambil gak apa-apa kenapa karena saya niatnya cari modalnya niatnya cari modalnya tapi alhamdulillah si Ibu ternyata sesuai dengan prediksi saya meskipun saya gadekan satu bulan hasil dari saya yang mensponsori beberapa orang ternyata bisa buat ngambil laptop-laptop itu lagi tapi tapi seandainya 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 gak bisa ngambil seandainya gak bisa ngambil sudah saya ikhlaskan karena apa itu harta satu-satunya saya punya uang harta satu-satunya saya punya uang gitu loh saya punya laptop udah anggap saja berarti udah di sama dengan di apa ya di lelang kalau pegaden itu kayak dijual kayak di lelang tapi kan saya udah pikirkan bahwa kalau gak dengan cara itu gak ada yang ngasih uang ke saya saya waktu itu gak ada laptop paling cuma 3,5 jutaan cuma dapat duit 3,5 jutaan kalau gak salah ya cuma dapat 3,5 jutaan waktu itu tapi alhamdulillahnya alhamdulillahnya masih bisa saya ambil lagi ya meskipun sejak awal saya sudah niatkan kalau gak ambil itu gak apa-apa karena sukses lebih utama kan nilai laptop itu bukan miliaran ya nilainya ya cuma segitu 5 juta ke bawah lah nilainya ya kan jadi yaudah segitu-segitu aja gitu tapi saya pengen gabung bisnis ini gitu loh paham bapak ibu ya ini adalah solusi karena kita gak ada solusi gak ada solusi ya saya udah jual ke temen gak ada yang mau beli saya jual ke orang-orang gak ada yang mau minjemin atau mau beli akhirnya yaudah saya kasih aja peradaan gitu anggap saja dibeli sama dia kan kan habis itu dia jual kalaupun gak keambil tapi alhamdulillah keambil lagi sama saya nah kalau bapak waktu itu saya belum mengenal tentang riba belum mengenal tentang riba dan sebagainya tapi ada gak sih sistem syariah ada ada bisa kok pegadaian syariah ada ya kan ada kan pegadaian syariah juga bener gak sih bisa gitu silahkan aja jadi bisa lewat cara minta lewat cara apa tadi kerja lewat cara jual lewat cara gade barang oke empat cara nih cara yang kelima lewat cara ambil tabungan Bu Ayu Bu Ayu punya tabungan gak di itu celengan jago ya di celengan jago ya di celengan jago ada gak ada isinya gak Bu Ayu ada celengan mobil-mobilan di celengan kaleng kaleng ya kalau sekarang ya sistemnya yang sistem coret tuh nah kalau misalnya anda anda punya celengan ya udah pecah celengan ambil tabungan gesek gitu kan dan sebagainya yang punya berarti udah lima cara ya kalau lima cara ini gagal semua ya mau gak mau pakai cara yang terakhir Bu Ayu pakai cara terakhir kata Pak Selamat Asmadi salah satu mentor di Jakarta caranya disebutnya B-O-B-O-D-O-L B-O-B-O-D-O-L bodol tau gak bodol? bodol itu B berani O. optimis D-duit O-orang L-lain berani optimis pakai duit orang lain itu cara terakhir ya cara terakhir sekarang begini ada orang mau bikin warung mau bikin warung kecil-kecilan demi menghidupi anaknya ya, demi menghidupi anaknya, dia pengen bikin warung kecil-kecilan, tidak ditawarkan jadi miliarder Bapak Ibu cuma pengen punya warung yang penting bisa buat biaya hidup, itu aja rela ngutang ke Bank Emo betul nggak? ya itu sama dengan pinjem betul tapi pinjemnya beda berani optimis, kenapa optimis, begini Bapak Ibu ketika Anda minjem duit 2,6 juta Anda dapat produk, kalau di ecer Anda jual, paksain Anda jual, itu bisa dapat duit 3 juta, betul nggak? iya kan? bisa dapat duit 3 juta, artinya ketika Anda udah dapat produk produk itu kalau Anda ecer lempar kanan-kiri Anda jual bisa nggak duitnya itu buat balikin bayar hutangnya? bisa tentu bisa, kalau orang niat tapi kalau namanya orang nggak niat sukses sama alas tanya banyak ih, kayak begitu gitu loh jadi ya kita jual eceran jadi duit balikin buat bayar hutang selesai, kita nggak punya hutang kok gitu jadi berani tapi optimis karena apa optimis? karena logik, masuk akal yang penting bisa join gitu loh kan target utamanya mau join katanya katanya serius mau join betul nggak bu? gitu kan? betul nah terus yang selanjutnya adalah sambil saya jalan ke mobil ya sambil saya jalan ke mobil dulu karena ini lowbed nanti kemudian logis B.O.B.O.B.O.D.O.L ya jadi gini saya lagi cerita ada orang ibu-ibu gitu ya demi menghidupi anaknya dia rela jualan dengan toko yang kecil yang sederhana toko klontong atau toko apa lah nyebutnya toko kecil gitu lah ya makanan itu aja rela dia minjem ke Bank Emo padahal nggak ditawarkan jadi miliaran cuma sekedar dapat penghasilan apa adanya tiap hari dia rela minjem ke Bank Emo dengan sistem riba malah itu jelas-jelas sistemnya riba penjualannya yang yang pasti malah dia makin sulit hidupnya itu aja rela dia lakuin demi apa sih? demi katanya dia punya penghasilan daripada nganggur bentar nggak Bu Hayu itu? ada nggak gitu? dia akan rela kan sekarang gini demi sukses dapat miliaran sukses luar biasa loh kok kok nggak siap apa namanya? nggak siap minjem ya berarti dia ini nggak punya mental nggak punya mental bisnis kalah sama mentalnya ibu-ibu janda punya anak satu yang menghidupi anaknya tadi mentalnya dia itu kalah sama itu ya betul betul kan? padahal disini kan beda targetnya bukan untuk hidup hari-hari tapi untuk hidup luar biasa itu dapat miliaran loh sekarang gini ada orang merantau Bu Hayu dari kota ke kota pas mau merantau cari kerja dia kan nggak punya duit ya dia nggak punya duit dia ditawarkan dapat gaji 5 juta tapi di Jakarta pertanyaan saya dia ke Jakartanya pake duit siapa? pake duit siapa Bu Hayu? nah coba pake duit siapa nih? mau kerja ke Jakarta biasanya minjem cap kalau udah tau ada kerjaan ya pertanyaan saya emang ditawarkan dapat miliaran pajero cash rumah luksuri 1 miliar itu? enggak lu kenapa berani minjem? kenapa berani minjem? tawarannya cuma dapat gaji 5 juta loh betul kalau tadi menarik tawarannya PTB 1,67 miliar Masya Allah nah artinya gini artinya maksud saya berarti dia belum paham belum ngerti nih orang belum paham kalau orang paham nggak mungkin pula pikirnya begitu berarti orang-orang yang tidak boleh beralasan tidak punya modal itu antara belum paham dan belum yakin Bu Hayu betul kalau orang yang paham dan yakin itu dia bisa membedakan oh iya ya saya cuma sekedar mau gini aja ngutang masa mau dapat miliaran ngutang cuma segitu aja nggak berani ya kan 2,6 juta kalaupun saya buat usaha beli etala sekaca aja nggak cukup Bu Hayu betul Keb nggak cukup ayo Bu Hayu sekarang saya utangin 2,6 juta Bu Hayu mau usaha apa susah Keb 2,6 juta ya jual gorengan aja nggak cukup beli wajan kompor dan segala macam itu nggak cukup tapi harus bisa beli pajero itu kemungkinannya sangat kecil sekali Keb dengan modal 2,6 juta ya kalau jual gorengan karena yang kita tahu kemungkinannya kecil atau nggak ada kemungkinan coba yang jelas bisa jadi nggak ada kemungkinan Keb karena 2,6 juta itu berarti kan kita bukannya kecil sekali paling depan rumah dengan barang-barang seadanya yang mana pembelinya juga bisa untung 50-100 ribu juga udah alhamdulillah ya per hari gitu kan buat beli gula kopi katanya kalau segitu Keb nah berarti intinya adalah tentang tidak paham dan tidak yakin betul nah kalau orang paham dan yakin jangankan 2,6 juta 77 juta juga disiapin dicari demi sukses di bidang sini iya betul nah maka pentingnya itu dijelaskan sampai paham diyakinkan sampai yakin nah gitu ya nah itu kalau saya kasih tips Bapak Ibu bahkan cara yang yang ke-6 tadi bodol itu berani optimis pakai duit orang lain itu masih ada variasinya Bu Ayu ada variasinya Anda minjem duit 77 juta nggak dipercaya muka Anda nggak laku ya kan maksudnya nggak laku itu nggak dipercaya maksud saya minjem itu orang nggak ada yang percaya Anda kerja apa minjem segitu banyak kan gitu betul kan Anda nggak nggak dipercaya terus minjem 2,6 juta orang masih nggak percaya masih nggak laku Bu Ayu betul nah terus gimana caranya turunkan lah minjemnya sejuta atau sejuta setengah mungkin dipercaya artinya minjem kedua orang iya kalau nggak terpaya juga minjem gini ya aku minjem minjem ke 5 orang deh ya kan 600 ribuan lah ya kan dapat tuh 3 juta bener nggak minjem ke minjem ke 5 orang 600 ribuan terus bilang aku penting banget buat usaha ya Allah ini buat usaha penting pokoknya minjemnya itu yang bener-bener karena seumur hidup sekali yang penting kan modal ini yang penting sekali jadi anda modal bener-bener minjem ke 6 orang kan parah minjem ke 26 temen 100 ribuan saking apa saking nggak lakunya minjem 2 juta nggak dipercaya minjem 1 juta nggak dipercaya tapi berarti memang hebat banget dipercaya minjem 100 minjem dulu 100 biar silaturahmi nggak putus minjem dulu 100 gitu ke 28 ingat ini cuma sekali loh ini cuma sekali loh Bapak Ibu maksudnya ini kita memberi gambaran bahwa modal di Bini sini kan cuma sekali selanjutnya kita tinggal serius kerjakan kita belajar gitu loh jadi ya itulah beberapa cara jadi Bapak Ibu yang masih belum yakin yang masih belum join dengan alasan nggak punya uang yuk kita pikir lagi ya terus ada gini motivasi lagi ada motivasi dari mentor dia bilang gini seandainya sekarang kamu kalau kamu sekarang nggak punya uang kalau kata Pak Amir begitu kalimatnya kalau 2,6 juta aja kamu nggak punya uang sekarang justru itu kamu harus join PT Best katanya gitu kenapa 2,6 juta aja nggak punya justru itu harus join PT Best biar jadi punya biar bisa jadi punya lebih dari 2,6 juta sekarang Bapak Ibu udah kerja berapa lama duit 2,6 juta nggak ada di rekening malu nggak sih coba udah kerja 10 tahun udah kerja 20 tahun duit 2,6 juta aja nggak ada di rekening berarti gabung PT Best lah daripada nggak tahun depan juga tetap nggak ada itu kalau misalnya alasan nggak punya Anda kan udah kerja puluhan tahun 2,6 aja nggak punya kebayang nggak Bapak Ibu berarti bertahun-tahun hidup Anda susah betul kan 2,6 juta aja nggak punya sampai tahun depan kehidupan Anda akan tetap begitu Bapak Ibu artinya gimana harus maksain untuk join iya karena pasti terganti Bapak Ibu atau mau tetap tiap tahun 2,6 juta nggak punya coba Anda udah 20 tahun kerja 10 tahun kerja 2,6 juta nggak ada duit free di rekening pertanyaan saya mau setiap tahun tetap nggak punya 2,6 juta di rekening berarti nggak ada perubahan hidup kalau dipertahankan butuh keberanian Bapak Ibu untuk berubah itu nah butuh keberanian gitu kan sekali saja untuk join di PT Best pelajari dengan serius kerjakan kenapa kalau saya bilang ini bisa sukses PT Best ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang terlebih dahulu ya kan sudah dibuktikan oleh mentor-mentor Anda sudah ratusan ribuan yang sudah sukses bukan marah Pak Agus ini karena pesisinya saya nggak enak nih saya sambil meluk setir mobil nih jadi saya menegaskan dia bilang marah saya Pak Agus jadi jadi intinya intinya adalah kalau ada sebuah usaha gini kalimat kalau memang ada sebuah bisnis yang benar-benar bisa merubah kehidupan Bapak Ibu 1-3 tahun ke depan benar-benar berubah Bapak Ibu benar bisa berubah pertanyaan saya mau nggak perjuangin usaha ini seandainya Bapak Ibu ada seorang bos yang menawarkan begini mau nggak kerja di tempat saya setahun kamu tak kasih mobil dua tahun tak kasih rumah tiga tahun sekeluarga kamu umroh pertanyaan saya mau nggak Anda kerja mau dong pasti tapi nggak ada yang nawarin begitu masalahnya iya betul masalahnya nggak ada yang nawarin begitu tapi di PTBS penawarannya proposalnya dalam bentuk tabel-tabel logis matematik yang bisa dihitung bisa diprediksi bahkan sudah dibuktikan proposalnya lengkap dengan bukti testimoni cara kerja sistem logis semuanya ada tinggal Anda mau nggak mempelajari dan memperjuangkan gitu aja Bapak Ibu ya itu aja sebenarnya oke Bu Ayu kayaknya kepanjangan kepanjangan cukup lah udah kepanjangan yang pertanyaan yang kedua udah terlalu panjang jawabannya iya karena pertanyaan yang berikutnya juga tadi cara menjalankan Bu Anik gimana supaya bisa cepat closing yang tadi itu berkaitan dengan yang pertama kali nih kayak pertanyaannya Pak Rohit juga gimana cara menjalankan bisnisnya tadi udah dijawab juga PCA ya dan juga ini Pak Tarmizi bagaimana cara mendapatkan luksuri 1 miliar untuk arahan online karena beliau sering di ini di Bennett videonya video-video yang di-uploadnya katanya melalui online jadi tips and trick saya mau salam dulu sama itu sahabat saya waktu di Turki halo Pak Nangci yang dulu katanya orang paling miskin sejambi sekarang menjadi orang kaya halo Pak Nangci luksuri ambasador halo Pak Ustadz Umas Ustadz Muhammad halo Pak Ibu Pak Ustadz halo Pak Nangci selamat malam sudah bergabung di sini juga ya terima kasih oke malam ini saya masih parkir di res area tapi saya lihat tadi mentor-mentornya belum hadir jadi saya gak apa-apa ngisi dulu ya sampai beres tenanglah santai daripada saya ngantuk tadi ngantuk banget saya daripada ngantuk mending saya ngisi semangat ya insya Allah Pak Agus sudah hadir melanjutkan tadi pertanyaan yang terakhir ya Bu itu ya kalau masalah untuk tips and trick online karena sering videonya kena pelanggaran apalagi kalau di TikTok itu rentan banget untuk kena pelanggaran video gitu oke kalau tentang TikTok pertama saya sebenarnya tidak berkapasitas untuk menjawab Bu Ayu karena saya bukan pelaku TikTok yang benar-benar prospek lewat TikTok seperti mentor-mentor yang sudah menjalankan ya itu yang pertama tapi mungkin saya cuma sekedar memberikan wawasan saja apa yang saya dapat ya dari mereka ya jadi kalau memang kita bermain kita mau bermain online ya berarti kita harus mendedikasikan mendedikasikan diri kita untuk belajar juga di sana pure belajar di sana benar-benar serius ya kita belajar dari orang-orang yang lebih berhasil di situ banyak sekali sih mentor-mentor yang dulunya juga pemula tapi sekarang mereka mereka meng-upgrade diri pelajar pelan-pelan dulu awal-awal mereka sama kayak salah-salah terus terus diblokir dibanet segala macam ya tapi itulah proses ya Bu Ayu ya itulah proses justru dari situ tapi kita belajar lagi kita cari tahu kita gali-gali lagi gitu kan akhirnya mereka sekarang banyak sekali yang sukses dan bahkan banyak yang pengen pengen seperti mereka ikut-ikutan gitu ya nah kalau tentang itu berarti ada catatan-catatan penting menurut saya sebenarnya itu gampang kok cara mencari jawaban kenapa begini kenapa begitu Bu Ayu kalau itu Anda bisa searching di Google di Youtube kenapa begini kenapa begitu gitu ya nanti itu akan diberikan jawaban-jawaban yang sudah ada di sana di internet oke kalau tentang kalau tentang bagaimana apakah peraturan-peraturan yang dilarang oleh TikTok misalnya nanti akan keluar kok itu gampang ditanyain ke Google itu gampang ya Anda kalau niat mau nyari itu gampang insya Allah kalau saya nggak berani jawab karena saya bukan pelaku praktisi di dalam dunia itu tapi saya akan mau menjawab versi online dengan versi pemahaman yang lain boleh nggak boleh boleh begini Bapak Ibu kalau dalam dunia online ya dalam dunia online Bapak Ibu yang pertama saya akan meng-copy kalimatnya dari salah satu pelaku yaitu Pak Amir Maser Pak Amir Maser itu dalam dalam mengerjakan bisnis di online terutama TikTok ya itu Pak Amir Maser bahkan tidak tahu strateginya TikTok itu bagaimana nggak tahu Bayu kayak bagaimana biar viral bagaimana biar ini biar itu itu nggak tahu dia pokoknya nomor satu konten ini saya bicara sama pemula ya saya bicara sama pemula artinya apa Anda nggak usah bicara macam-macam dulu yang pertama rajin bikin konten dulu bikin konten dulu upload bikin konten upload bikin konten upload itu itu nomor satu dulu kontennya kayak gimana Pak ilmunya pakai nyontek aja Bu Ayu kontennya kayak gimana ya yuk coba kita cek kontennya mentor-mentor ya kontennya itu original betul Pak Juwair jadi bukan konten yang kita ambil dari video orang betul kita bikin sendiri yang ada muka kitanya ingat ya jangan konten orang kita upload nggak laku ya konten yang ada muka original original pokoknya kita bikin apa adanya nggak apa-apa mau nggak usah di edit-edit original mau goyang-goyang ya latihan nggak goyang kalau bisa tapi namanya video ini ya goyang-goyang gitu ya kadang kebolak-balik video namanya juga masih latihan tapi minimal original konten sendiri caranya teman-teman conteklah konten-kontennya mentor-mentor yang udah sukses nah gitu Bu Ayu nanti Bu Ayu nanti Bu Ayu praktek ya contek kontennya nih kontennya Mas Enggar kontennya Pak Amir kontennya Bu Novi Jawa Timur Surabaya pokoknya konten-konten leader-leader tuh ditonton video aja terus dilihat ini dia ngapain sih kontennya dia bilang oke Bapak Ibu sekarang saya sedang ada disini sekarang saya sedang bersama seorang mentor dari Jambi yang dulunya orang paling miskin tapi sekarang sudah menjadi orang yang sukses ya kita akan berkenalan dengan beliau kayak gitu misalnya kayak gitu ayo Anda ikutan bikin kayak gitu setiap ketemu mentor Anda bikin ada ketemu mentor Anda bikin ketemu mentor Anda jadi Anda lihat video mereka oh bikin videonya kayak begini ikutin oke saya sampaikan tips itu aja lakukan yang lain-lain nanti belakangan ya nih Pak Nangci kita wawancara dulu yang udah saya yang sudah saya singgung yang katanya Pak Nangci Pak Nangci ayo kita ngomong dulu Pak Nangci halo Pak Nangci laksuri halo Pak Nangci oke tipsnya cuma dua aja ya tadi tips onlinenya dua aja lakukan dulu Pak Nangci mana bentar Pak oke masih sibuk oke ya jadi teman-teman kalau online itu ya gitu aja betul saya yang penting bikin konten original ada muka andanya terus caranya lihatlah konten mentor-mentor ikutan bikin mirip kayak begitu tapi anda sendiri yang bikin udah gitu aja gak usah pusing jadi jangan jangan rumit-rumit ikutin aja mentor yang udah berhasil-berhasil gitu oke siap action action ya oke nanti setelah action nanti kita evaluasi lagi nanti kita belajar lagi Pak Nangci udah siap ya saya belum tahu cara bikin konten Pak tonton video konten mentor lain terus anda ikutan bikin kayak begitu jadi caranya itu tonton dulu video orang oh videonya kayak begini terus anda bikinlah kayak begitu gitu ngikutin tapi jangan video original ya maksudnya jangan video orang anda video anda sendiri anda bikin mirip kayak begitu paham ya misalnya nih anda tonton videonya mentor lain videonya itu wawancara misalnya ya ya Bu Ayu wawancara dengan mentor sukses anda ikutan bikin kalau Pak mentor minta tolong dong tips triknya supaya kita misalnya nih kita ikut-ikutan aja jangan malu kan masih pakai baju masa malu Pak Nangci nggak muncul-muncul ya padahal udah dijadikan co-host loh Pak Nangci udah jadi co-host Pak Nangci halo Pak Nangci tipsnya Kef biar nggak malu tipsnya biar nggak malu Bu Ayu ada yang tanya tips biar nggak malu tips saya pakai baju pakai celan nggak usah malu Bapak Ibu semuanya ya karena nggak ada yang bayarin utang kita Bapak Ibu kalau malu atau pakai helm aman aduh pakai helm nggak kelihatan mukanya dong tips and triknya kalau misalnya malu di depan kamera ya udah di videoin misalnya lagi bikin produk gitu ya tangannya dilihatin atau foto produk kan itu juga bisa jadi salah satu contoh ya untuk Bapak Ibu semuanya gitu ayo Pak Nangci buka aja buka aja kan udah jadikan close Pak Nangci tinggal ngobrol aja muncul sendiri di layar saya nanti mana Pak Nangci ini halo bicaranya masih nggak lancar oke bicaranya itu dikit-dikit aja latihan ya Pak Pak Nangci masih mute di klik open dulu Pak Nangci tuh kan Pak Nangci tuh Pak Nangci aja belum tahu cara buka mic loh halo assalamualaikum Pak Nangci tapi kan tapi katanya 20 poin lagi berapa poin kemarin saya 200 15 poin 15 poin lagi Pak Nangci Pak Nangci itu pertama kalinya itu pertama kalinya dalam hidup saya itu jual cincin kawin itu jual cincin kawin Mbak Ayu selama 13 tahun masya Allah tetapi 13 tahun itu nggak bisa merubah apa-apa gitu kan paling ya pinjam uang di bank terus gitu sampai 5 kali saya pinjam uang di bank itu 8 tahun baru selesai hutang saya nah itu tapi lewat usaha ini di PTB saya ditawarin 3 kali Bayu saya tolak 3 kali saya tolak setelah itu yang keempat saya mau sendiri dengan orang yang berbeda karena saya lihat yang saya lihat ini mentornya yang mengajak saya yang saya lihat orang yang sudah ikut itu ini betul-betul luar biasa kalau dia mensupport itu insya Allah berhasil makanya saya nggak ragu-ragu lagi saya langsung belajar waktu itu pertama kali Pak Adan Haris yang menyampaikan saya lihat di seminar makanya penting ini kita hadir ke seminar kita lihat seminarnya seperti apa nah disitulah saya lihat ini beda sekali sama perusahaan-perusahaan yang dulu pernah saya jalankan saya sempat juga jalankan jaringan dulu di usaha lain di Utumbayu nah karena itulah saya agak ragu itu saya pikir sama tadinya nah begitu saya lihat ini beda bahkan setelah acara pun saya tanya betul itu dengan Pak Haji Adan Haris Alhamdulillah lah ini menguatkan saya meyakinkan saya bahwa saya layak juga berhasil seperti kawan-kawan yang ada di PT BES makanya pada saat itu saya fokuskan usaha ini kurang lebih tiga bulan saya fokus tembus mobil pertama itu pun rasa nggak percaya seperti itu karena karena jualan udah 13 tahun ya Pak ya dan belum bisa 13 tahun aja nggak bisa bikin rumah nggak bisa lunas hutang jangankan rumah hutang aja nggak lunas-lunas 13 tahun loh ya saya termasuk tulang punggung keluarga Mbak Ayu di rumah itu kan dari saya masih bunjangan umur 19 tahun terus sampai lah kemarin 2018 saya sudah kurang lebih 5 tahun 6 tahun lah di perusahaan ini nah saya ambil keputusan 2018 itu pun nggak fokus 1 tahun Mbak Ayu ya nggak fokus karena masih apa yang dibilang itu ngeyel lah ya dibilang itu diajak kesini nggak mau diajak seperti ini karena kebiasaan saya jualan ternyata bisnis ini di jaringan ini kita tidak harus fokus jualan kalau mau besar grupnya gitu makanya saya sadar betul pada saat itu di seminar lagi saya lihat ada ibu rumah tangga itu Bu Hoirudin Bu Hoiria ya saya lihat Bu Hoiria itu maaf ngomong nih kalau dalam segi bahasa dalam segi penyampaian masih mendingan saya lah dibandingkan Ibu Hoiria iya tetapi banyak orang bergabung dengan caranya Bu Hoiria kenapa Bu Hoiria memang cara ngomongnya nggak begitu Paseh gitu ya tapi dia semangatnya yang dikularkan sama calon-calon mitra itu nah makanya saya lihat duluan beliau mendapatkan mobil itu padahal duluan bergabung saya Bu duluan gabungku saya sisi dua bulan setengah sama beliau nah tetapi beliau dua bulan setengah bergabung langsung dapat mobil kalau saya masih ada jeda satu tahun setelah saya fokus tiga bulan kemudian barulah saya tembus mobil perdana jadi terhitung dari awal bergabung sampai mobil perdana itu satu tahun empat bulan lah ya karena setahunnya nggak memfokuskan ya Pak ya betul tidak fokus tidak mau mendengarkan apa yang disarankan para leader para sponsor para upline makanya saya dibilang ngeyel gitu akhirnya mulai saat itu ya saya taubatan nasuhah lah jalankan bisnisnya yang cara-cara ini kan pola-pola kita sendiri nah tapi alhamdulillah lewat usaha ini saya betul-betul fokuskan dulunya sering ngomong nggak ada duit kalau ada seminar ngomong nggak ada duit kalau ada event apa itu nggak ada duit ya memang betul memang betul-betul nggak ada duit cuman nggak mau berkorban nggak mau mengusahakan lagi yang ternyata akhirnya saya terlambat telat dapat ininya dapat reward-rewardnya tadi Mbak Ayu nah gitu jadi kalau dari awal berarti kan harusnya Bapak tiga bulan tuh udah dapat ya Pak ya tidak dapat nah alhamdulillah setelah apa setelah saya ikut serta SLC sama GSS saya melihat disitu banyak sekali orang-orang umurnya di bawah saya bahkan tua di atas saya yang sudah nggak pantas lagi lah jalankan ini menurut saya gitu loh nah tetapi saya lihat disitu pada pada berhasil gitu Mbak Ayu nah disitu saya luar biasa makanya disitu sebelum jam 12 malam saya belum pulang gitu sebelum jam 12 malam saya belum pulang presentasi atau home sharing atau prospek makanya tiga bulan tembus lain luar biasa gimana nih Pak penasaran pasti ya gimana caranya nih Pak Nangcik itu selama tiga bulan tiga bulan pas mau dapat mobil nih ya caranya melakukan prospeknya sampai bisa dapat punya mitra banyak tuh seperti apa nah kalau caranya sebenarnya sangat simpel Mbak Ayu yang pertama kuncinya manut sama mentor ikutin apa yang disarankan itu aja sebenarnya ikutin polanya terus ini kan untuk mendapatkan mobil pertama ya ini kan 300 pasang 300 pasang berarti 600 600 paket 600 paket ini tinggal kita bagikan saja kalau misalnya tiga bulan 600 paket tadi kita harus mendapatkan tiga bulan berarti dibagi aja berapa paket per hari yang harus kita tembuskan gitu seperti itu dibagi aja seperti itu nah saya kemarin Alhamdulillah ini termasuk keajaiban juga lah ya ini salah satu hasilannya SLC juga Mbak Ayu ya yang dulunya saya gak pernah mau hadir di SLC begitu saya hadir di SLC itu luar biasa ilmunya saya langsung closing orang Brunei orang Indonesia kerja di Brunei gitu TKI dia Mbak Ayu itu Alhamdulillah lewat usaha ini yang penting intinya kuncinya ikutin mentor selalu hadir ke seminar selalu upgrade diri kita mau belajar terus setiap hari jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki terus belajar istiqomalah intinya seperti kita istiqomah di pekerjaan yang lama-lama itu pasti dapat iya karena di pekerjaan lama ada yang bertahan tahunan belasan bahkan puluhan tahun ya Pak ya puluhan tahun kayak saya dulu 13 tahun sudah tahu dapat duitnya dapat duit tapi cuman tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya saya sadarnya disitu masa 13 tahun saya sanggup dengan modalnya terus kita naikkan-naikkan tapi gak dapat untung yang besar disini modal hanya sekali tinggal mengembangkan masa gak mau nah disitu aja saya berpikir simpelnya Mbak Ayu ternyata Alhamdulillah saya per 6 bulan itu mesti tembus reward dari mobil pertama ke mobil kedua itu per 6 bulan mesti dapat reward mobil saya ini sebentar lagi nih Pak Jero kedua ini insya Allah tak usahakan paling lamanya 1 bulan nah tak tembusin luar biasa lihat ya Pak Jero paling lama 1 bulan lagi sudah dikejar paling lama 1 bulan karena kemarin kemarin Mbak Ayu saya punya Pak Jero pertama itu untuk mendapatkan Pak Jero pertama poinnya masih 400 poin waktu tinggal 2 minggu nih nah 2 minggu tembus 400 poin nah ini 200 poin masa kalau serius 200 poin gak bisa 1 bulan masa gak bisa gitu kan berarti kan kerjanya gak maksimal gitu loh iya betul sekali Pak Nangsi untuk mengerjakannya online offline atau pure offline saja kalau saya dulu pure offline cuman saya nih baru pulang dari Turki Alhamdulillah saya banyak sekali belajar dari kawan-kawan yang suka online kayak timnya SSB tim ya kayak Pak Dania Abdul Gani ke Pak Aji Adam Haris saya belajar sama mereka itu cara ngedit video ya nyatukan video terus cara kita berini prospect di online itu kita Alhamdulillah sudah dapat ilmunya insya Allah kita mau ini kan juga kita usahakan semualah online offline nya ya betul sekali lihat belum online nya baru mau dimulai Bapak Ibu Pak Nangsi Pak Nangsi Pak Nangsi itu ada pertanyaan kalau yang offline itu bagaimana cara menjalankannya kan banyak yang tanya itu gimana sih cara jalaninnya gitu maksudnya realnya jalaninnya hari-hari itu ngapain Pak Nangsi selama setahun di awal atau setahun yang sedulu gitu kalau untuk di Jambi ya karena kita ada seminar itu satu minggu dua kali tuh nah seminar itu sebelum dan sesudah seminar kami mesti bikin home sharing home sharing ngundangkan ngundang orang ke rumah terus kita sharingkan bagikan informasinya terus kita undang ke seminar tapi jangan lupa setelah kita undang ke seminar atau kita prospect kawan-kawan tadi kita follow up lagi cuman ingat pada saat follow up bukan memaksa orang untuk bergabung teman-teman ya tetapi memberikan pemahaman kepada mereka yang belum betul-betul paham insyaAllah nanti dengan adanya follow up follow up-nya pun gak sekali tapi paling paling lama itu yang terlama itu delapan kali ya kalau delapan kali sudah tolak berarti bukan rezeki mereka gitu artinya kalau belum delapan kali baru dia nolak sekali jangan jangan nyerah gitu Bapak Ibu jangan nyerah terus kita follow up insya Allah pada ininya gabung lah itu kalaupun gak gabung ya cari yang lain kan masih banyak kawan yang lain gitu loh atau kenalan yang lain oke terima kasih Pak Nangci atas tipsnya ya siap saya mau menyimpulkan Bu Ayu ya menyimpulkan tadi yang bertanya tentang pola ya mau saya simpulkan bahwa yang bertanya tentang pola jadi pola di bisnis ini Bapak Ibu itu adalah dengan menggunakan pertemuan Bapak Ibu ya dengan menggunakan pertemuan jadi Bapak Ibu itu di bisnis ini kita memanfaatkan pertemuan Bapak Ibu ya memanfaatkan pertemuan jadi tadi Pak Nangci cerita ada seminar ada home sharing itu adalah pertemuan pertemuan offline semua yang dikerjakan offline itu pakai cara seminar dan home sharing atau home prospect memanfaatkan base camp memanfaatkan pertemuan di rumah-rumah dan juga seminar itu yang dilakukan nah kalau yang jarak jauh maka dia memanfaatkan pertemuan online dengan cara seminar online contoh ada zoom seminar online dan juga memanfaatkan komunikasi langsung bersama mentor-mentor jarak jauh itu polanya jadi seperti yang tadi awal saya jelaskan tugas Anda mengenalkan tugas mentor Anda menjelaskan kayak gitu jadi polanya adalah dengan membuat pertemuan antara mentor dan calon orang yang mau bergabung tempatnya bisa by media sosial by telepon by home sharing by seminar gitu itu polanya itulah yang kita lakukan hari demi hari Bapak Ibu satu tahun dua tahun tiga tahun sehingga bisa mendapatkan semua yang yang tadi diceritakan itu cuma itu yang dilakukan ya dan ditambah dengan pertemuan pertemuan pengembangan diri yang sifatnya training entah itu training yang sifatnya untuk pembekalan bagaimana cara prospek seperti malam hari ini kan sebenarnya kita sharing atau training ya Bapak Ibu dan dengan sharing-sharing ini kita jadi punya catatan oh begitu caranya terus kita praktekkan makanya tadi saya memberikan tidak banyak tips saya memberikan satu dua tips saya harapkan Bapak Ibu praktekkan dulu praktekkan dulu baru nanti kita evaluasi kita konsultasi lagi praktekkan dulu baru nanti kita evaluasi lagi begitu Bapak Ibu ya jadi caranya adalah manfaatkanlah pertemuan 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 yang sudah diselenggarakan jangan lupa berkonsultasi aktif komunikasi aktif dengan tim mentor masing-masing ya itu adalah caranya Bapak Ibu jadi jangan bermain solo seperti Rambo tahu Rambo ya Rambo bermain solo di hutan sendirian perang sendirian Anda tidak seperti itu Bapak Ibu Anda disini menggunakan tim player bukan bermain solo jarak jauh pun tetap bisa yang jadi masalah adalah Anda harus berpikir bisa gitu saja Anda seringnya berpikir tidak bisa contoh Pak Nangci Pak Nangci ini mentor-mentor tadi yang diceritakan Pak Adan Haris itu bukan orang Jambi Pak Adan Haris itu orang Jogja Pak Adan Haris diajaknya sama orang dari pulau mana ya Jawa Timur itu lupa saya dari Jawa Timur ada mitra Sulawesi leadernya ada di Bandung ada di Jogja mitranya di Sulawesi tapi semuanya sukses jadi Bapak Ibu kan masalah dimana jaraknya berapa jauh ya karena di Brunei juga ada yang sukses di Malaysia juga ada yang sukses ya di daerah-daerah yang jauh dari kantor Bandung kantor Jakarta pun sukses berarti masalahnya bukan jarak masalahnya adalah perbedaan bagaimana cara kita berpikir terhadap sesuatu kalau Anda berpikir wah susah ini saya suksesnya insya Allah susah beneran kenapa karena Anda berpikir susah tapi kalau Anda berpikir saya akan belajar bagaimana caranya itu beda saya akan belajar bagaimana solusinya saya akan konsultasi bagaimana tips dan triknya itu beda lagi Bapak Ibu ya oleh karena itu kalau bicara tentang sukses Bapak Ibu nomor satu itu adalah hal-hal mental yang ada dalam diri kita yang harus kita perbaiki semangat impian antusias mau belajar mau belajar itu yang kita perbaiki dalam diri kita teknis itu bisa dipelajari bahkan kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana tips agar mudah closing Anda ketik itu di Google jawabannya seabrek Bapak Ibu tapi percaya dengan saya nggak bisa sukses itu Anda ketik Anda ketik di Youtube itu muncul semua video bagaimana tips closing nggak percaya coba aja coba saja kalau untuk jarak ini saya ini sedikit ya untuk jarak kebetulan saya punya tim di Brunei bahkan mereka lebih duluan mendapatkan rumah 1 miliar itu kurang lebih 1 tahun selisih sama saya 2 orang itu masalah jarak saya nggak pernah ke Brunei setelah saya dapat luksuri mereka duluan dapat luksuri nih setelah saya dapat luksuri baru saya ke Brunei nah itu cuman belajarnya cuman lewat pihak online aja nah artinya gini kalau misalnya diantara teman-teman masih mikirkan jarak untuk belajar berarti impiannya belum betul-betul ingin lunas hutang ingin pengen punya rumah mobil itu belum serius kalau menurut saya seperti itu lanjut Keb silahkan betul sekali ya Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu kalau ada yang tanya bagaimana agar kita bisa meyakinkan orang bagaimana agar saya bisa menjelaskan orang tentang bisnis direct selling di luar sana perbedaan dengan bisnis ini intinya begini Bapak Ibu semua jawabannya ada ada dalam upgrade diri Anda makanya kuncinya adalah kita itu belajar banyak dulu ikut seminar ikut training ikut seri ikut aja terus nanti lama-lama semua ilmu itu masuk di sini Bapak Ibu masuk nanti di diri Anda begitu udah masuk karena Anda udah sering belajar nanti itu kan keluar otomatis dari mulut-mulut Anda sendiri cara ngomongnya cara jelasinnya itu adalah hasil rekaman dari ilmu-ilmu yang Anda terima contoh Anda tanya bagaimana cara kita menjelaskan tentang direct selling di luar sana dan PT.BES ya masalahnya Anda aja belum ngerti tentang PT.BES maka jawabannya adalah pelajari dulu tentang PT.BES sebanyak mungkin supaya Anda bisa memberikan perbedaan-perbedaannya jadi intinya adalah kita konsumsi banyak ilmu dulu Bapak Ibu kita konsumsi banyak ilmunya dulu ya dengan cara apa dengan cara perbanyak pertemuan dulu 3 bulan pertama itu semua pertemuan ya semua pertemuan itu harus diikuti semua pertemuan harus diikuti supaya apa supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan wawasan-wawasannya jadi kalau wawasannya sudah terisi tentang PT.BES sering ikut sharing seperti malam ini sering ikut seminar persentasi sampai apal gitu ya itu nanti Bapak Ibu akan berefek saat Bapak Ibu ngobrol sama orang itu ilmunya keluar ngocor sendiri otomatis seperti itu cara kerjanya jadi perbanyaklah sharing terlebih dahulu sampai disini dulu Bapak Ibu sampai jumpa Bu Ayu nanti di training-training berikutnya dan di acara-acara berikutnya kita tutup acara malam hari ini mohon maaf karena sudah jam setengah 10 malam lewat ya dan saya akan melanjutkan perjalanan oke Bapak Ibu sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hati-hati di perjalanan oke baik Bapak Ibu semuanya ya luar biasa ilmu yang diberikan oleh Kapten malam hari ini oleh Pak Nancik juga ya Masya Allah ya Bapak Ibu semuanya Insya Allah dengan yang tadi ilmu-ilmu yang tadi diberikan kalau kita amalkan Insya Allah ya kita akan dipermudah ya jadi Bapak Ibu semuanya pokoknya intinya jangan pernah bosan untuk belajar dan hadir ke pertemuan ya seperti malam hari ini kita banyak banget dapet ilmu nah silahkan Bapak Ibu setelah ini besok langsung gaspol ya yang baru-baru semangat terus belajar ya terus hadir ke pertemuan dan juga belajar melalui mentor-mentornya dan silahkan untuk yang mau ngerjakan online tadi boleh dilihat akun-akun dari mentor-mentor ya mentor-mentor besar itu udah pasti deh disana akun-akunnya itu kelihatan ya konten-kontennya seperti apa bisa kita contohkan ya semoga ilmu yang malam hari ini diberikan untuk Bapak Ibu semuanya bermanfaat dan bisa dijalankan ya dan bisa mempermudah jalannya Bapak Ibu menjalankan usaha ini di lapangan ya baik Bapak Ibu semuanya untuk materi malam hari ini training malam hari ini sangat luar biasa terima kasih sekali Pak Nangcik ya terima kasih sekali juga para mentor yang sudah hadir malam hari ini ya semoga nanti kita bisa interaksi lagi ya dengan mentor-mentor kita yang lain di pertemuan berikutnya atau di training berikutnya setiap hari Selasa dan hari Minggu dan untuk di pertemuan setiap harinya itu ada seminar bisnisnya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu semuanya yang gak bisa hadir offline atau misalnya terkendala waktu ya atau calon-calon mitranya juga sibuk bisa diarahkan melalui offline atau yang online yang baru-baru yang masih bingung cara menjelaskan masih bingung bagaimana caranya presentasi bisa dihadirkan di online aja Bapak Ibu nanti kami akan presentasi ya kami akan memberikan edukasinya atau akan menyampaikan informasinya jadi silahkan manfaatkan momen online ini setiap hari jam 19.30 ya dan khusus untuk hari Selasa dan hari Minggu itu untuk training seperti malam hari ini insya Allah akan sharing-sharing bersama mentor-mentor kita yang sangat luar biasa baik Bapak Ibu semuanya terima kasih sekali yang sudah membersamai dari awal ya malam hari ini semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan ya untuk menjalankan usahanya bisnis ini dan semoga selalu diberikan kesehatan ya insya Allah Bapak Ibu terus belajar terus berproses pasti kita akan sukses bersama ya insya Allah kita ketemu di puncak kesuksesan bersama ya dan yang tadi ingin info nomor handphone dan segala macam Bapak Ibu boleh kita interaksinya melalui Zoom ya setiap hari dan juga jangan lupa untuk ikuti training product knowledge-nya produk-produk di PTB semuanya itu ada setiap hari dimulai jam 9 pagi silahkan minta linknya ke para mentornya masing-masing ya Bapak Ibu insya Allah Bapak Ibu dengan menambah ilmu terus insya Allah kita akan lebih siap untuk menghadapi calon-calon mitra di lapangan dan mohon maaf sekali untuk malam hari ini yang pertanyaan-pertanyaannya belum sempat dijawab ya semoga kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya di training berikutnya atau di pertemuan berikutnya tentunya dengan mentor-mentor kita yang sangat luar biasa yang mana beliau-beliau sudah merasakan sukses bersama Best Corporation ya betul ya Bapak ada Zoom ada seminar setiap hari ya jam 19.30 terkecuali untuk Selasa dan Minggu itu jadwalnya training seperti malam hari ini ya jadi lebih ke sharing tapi kalau untuk hari lain itu ada ini ya Bapak Ibu yang seminar jadi kita akan menjelaskan tentang peluang usaha Best Corporation untuk calon-calon mitra jadi yang mau mengundang silakan manfaatkan momen ini ya baik Bapak Ibu semuanya terima kasih sekali yang sudah mempersamai terima kasih juga Pak Nangcik dan semua Bapak Ibu mentor yang hadir ya luar biasa malam hari ini semoga sehat selalu dan kita dipertemukan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya mohon maaf atas segala salah dan kurangnya saya Ayu yang sudah mempersamai Bapak Ibu malam hari ini pamit undur diri sampai bertemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam sehat selalu ya semuanya sampai bertemu lagi selamat malam